Betran Peto akhirnya buka suara setelah tak tahan dengan isu miring tentang hubungannya dengan sang ibu angkat, Sarwenda. Melalui keterangan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Betran Peto mengungkap perasaannya selama ini. Lewat unggahan tersebut, Betran Peto menyampaikan dirinya perlu menjelaskan persoalan yang menyalahartikan hubungannya dengan Sarwenda. Sebab selama ini Betran Peto mengaku hanya berusaha mengabaikan komentar buruk tentang dirinya dan memendamnya dalam doa. Putra sulung Ruben Onsu itu mengaku jika dirinya bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarganya kini. Awalnya Betran Peto sempat tak menyangka, doa-doanya waktu kecil dikabulkan oleh Tuhan setelah melewati masa sulit. Hingga kemudian dipertemukan dengan keluarga baru yakni Ruben Onsu dan Sarwenda. Tetapi dengan beredarnya pemberitaan buruk tentang hubungan dirinya dan Sarwenda, Betran Peto mengaku merasa bersalah kepada kedua orang tua angkatnya. Lantaran penyanyi yang kerap di Sapa Onyo ini merasa menjadi penyebab mereka mendapat komentar miring dari warganet. Ia pun minta maaf pada ayah dan ibu angkatnya, yakni Ruben Onsu dan Sarwenda. Sebab selama ini Betran Peto memahami betul usaha ayah dan bunda untuk selalu terlihat tehar dan tak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Dalam tulisannya, Betran Peto juga berharap kelak dirinya dapat membanggakan keluarganya itu. Sebagai penutup, penyanyi kelahiran 2005 ini juga berpesan kepada para penghujat kelurganya agar memahami tulisan dalam unggahannya tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!